Intro Ribuan Juma'ah tumpah ruah di alun-alun Ratu Jarek Hamartapura dan sekitarnya ketika acara Banjar Berselawat digelar oleh pemerintah Kabupaten Banjar Juma'ah dengan segala atributnya benar-benar larut dalam kehusukan ketika lantunan solawat dimulai oleh Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asagaf asal Solo, Jawa Tengah Banyaknya jumlah pecinta solawat membuat alun-alun Ratu Jarek Hamartapura tidak mampu menampung Juma'ah hingga meluber ke kawasan cahaya bumi selamat dan beberapa jalan di sekitarnya Bupati Banjar hadis saya di Mansur mengatakan selamat datang kepada Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asagaf untuk ketiga kalinya dalam rangka peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar juga kepada Juma'ah yang datang baik dari Kabupaten Banjar maupun dari luar daerah Dikatakan Bupati apa yang menjadi kekurangan pada kegiatan Banjar berselawat tahun depan diharapkan bisa lebih baik lagi dengan tempat yang lebih luas untuk kenyamanan Juma'ah Alhamdulillah tahun ini Sidin bisa ke Banjar memimpin kegiatan Banjar berselawat yang ketiga kalinya dan tentunya apa yang menjadi kekurangan pada malam hari ini mudah-mudahan di tahun kena bisa melaksanakan Banjar berselawat di tempat yang luas Sementara itu Habib Parij Al-Qadri dalam tausiahnya mengajak Juma'ah untuk mulai menanamkan bahwa tidak ada yang lebih berharga dan tidak ada yang lebih dicintai kecuali Rasulullah karena tidak ada orang yang lebih mencintai dan menyayangi umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW Acara Banjar berselawat ditutup dengan doa oleh Habib Alwi As-Satarem dan pemberian door prize dari Bupati Banjar berupa umroh gratis kepada Khairul Rashid anggota Sat Samapta Pores Banjar Tim Rebutan Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton